Kita bicara soal muda dan kuasa, kita bicara soal pemimpin anak muda, tapi teman-teman sebetulnya anak muda berkuasa itu bukan hal baru di republik ini. Negeri ini didirikan oleh orang-orang muda, sejarah bangsa ini adalah sejarah angkatan muda, kita lihat yang ini. Negeri ini adalah negeri anak muda, negeri ini negeri anak muda, pemimpin muda itu biasa sesungguhnya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk terus-menerus meyakinkan anak muda mau masuk, bukan hanya masuk politik, tapi berpartisipasi dalam berbagai kegiatan publik. Menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan bangsa. Pesan Anda Mas Nadiem. Mungkin pesan saya simple. Jangan terlalu sering mendengarkan opini orang lain. Jangan terlalu sering mendengarkan kicau-kicauan yang ada di mana-mana. Lebih sering-sering mendengar suara hati. Dah, itu aja. Lebih sering mendengar suara hati. Sebentar, apakah itu alasannya kenapa Nadiem Makarim tidak punya satupun akun media sosial? Tidak punya Twitter, tidak punya Facebook, tidak punya Instagram, tidak punya macam-macam? Iya, memang betul. Alasannya itu? Saya tidak punya akun sosial media apapun. Alasannya sebagian itu, benar. Itu sebagian adalah saya ingin bisa mengambil keputusan di dalam hidup, keputusan di dalam kerja. Baik waktu di pihak swasta maupun sekarang di pemerintahan. Dengan kedaulatan. Kedaulatan itu sangat penting. Karena saya ingin melakukan hal yang proaktif dan bukan reaktif. Kedua, setelah saya sudah berhenti sosial media kira-kira dua tahun yang lalu. Oh, sempat punya? Sempat. Dulu punya. Tapi sudah dua tahun, sudah tidak pernah pakai lagi. Saya itu tidak tahu kenapa, tapi lebih adem. Stressnya menurun. Oh, netizen banyak yang julid ya? Iya. Tidak tahu. Kadang-kadang kita tidak sadar apa dampaknya sosial media kepada psikologis kita ya. Tapi ada suatu stress yang kita baru terlihat pada saat keluar dari sosial media. Jadi teman-teman kalau mau coba, mau lihat ini, coba deh satu minggu. Satu minggu dimatikan sosial medianya. Puasa sosmed. Puasa sosmed. Kayak gimana nanti? Bakal terasa gitu apa dampaknya kepada secara psikologis. Jadi itu menenangkan hati dan menenangkan otak buat saya. Menenangkan hati dan menenangkan otak. Mungkin bisa kita coba satu minggu puasa. Saya ingin ajak anak-anak muda Semarang untuk ikut bersuara. Karena kemarin itu kita sudah bikin tantangan. Siapa yang mau menyuarakan isi hatinya soal anak muda lewat poster. Nanti yang posternya paling menarik saya akan ajak ke panggung. Dan bisa ngobrol atau minimal foto dengan para anak muda yang ada di panggung. Kita pilih yang mana. Macem-macem Pak tolong ojo. Bleh jani janji ambiar ati rakyat. Esteh 3.000 kacang 2.000 semangat anak muda tak ternilai. Oke yang mana ini yang bagus. Kok banyak macem-macem. Boleh kita ajak naik. Yang tadi itu muda berkuasa merajut asa bagi bangsa. Ada di mana tadi. Yes silahkan. Wah mas yang tadi naksir aku ya. Kok pas banget masnya. Silahkan mas. Oke disini. Aku mau nyari satu lagi yang ini perempuan. Aku mau cari. Siapa yang. Yang mana yang mana. Itu yang biru. Boleh dibacain boleh teriak adik. Skincare memang mahal. Tapi demi negara kita yang muda siap turun lapangan. Oke boleh naik. Aduh skincare mahal-mahal ya sis. Coba ditunjukkan dulu. Skincare memang mahal. Tapi demi negara kita yang muda siap turun lapangan. Mbaknya namanya siapa? Mbak Lia. Masnya? Mas Dika. Mas Dika. Oke. Saya mau ngasih topi. Judul Mata Najwa. muda berkuasa untuk menjadi pengingat. Dan nanti saya akan minta seluruh narasumber untuk tanda tangan topi ini. Saya akan mulai dulu tanda tangan disini. Memeluk Mas Nadiem. Jangan meluk aku aja. Meluk aku aja. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong untuk semuanya. Terima kasih banyak. Dan saya juga mau ngasih hadiah topi ke masing-masing narasumber saya. Tapi tulisannya bukan muda berkuasa. Tapi masing-masing saya sudah, tim Mata Najwa sudah memikirkan apa tulisannya. Oke. Yang ini tentunya untuk Mas Menteri. Terima kasih Mas Menteri sudah jadi tamu di Mata Najwa on stage. Thank you so much. Yang ini, karena wakil menteri itu bukan ban serep. Jadi ini untuk Mas Jerry Sambuaga yang bukan ban serep, wakil menteri perdagangan. Terima kasih. Untuk wakil rakyat harus diingatkan, bosku rakyat. Jadi tulisannya itu, ingatlah bahwa majikan itu rakyat, Mas. Siap. Ya, terima kasih. Dan yang ini untuk Tasya Yassin, Santri Gaul. Thank you. Saya minta kalimat penutup singkat-singkat yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman malam hari ini. Muda bisa berkuasa. Negara kita merdeka karena gerakan pemuda. Reformasi dimulai dari pemuda dan saat ini ditentukan oleh anak-anak muda. Masa lalu adalah sejarah, tapi pemuda hari ini adalah warisan dari sejarah. Bahwasannya hidup kita memang keras, tapi semangat pemuda harus jauh lebih keras untuk memperjuangkan masa depan kita. generasi muda jangan alergi politik, karena dengan politik kita bisa membangun bangsa dan kita bisa terus berkarya untuk bangsa. Merdeka belajar guru penggerak. Merdeka belajar guru penggerak. Terima kasih. Pada zaman yang bergerak dengan begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya postang-posting hal yang manis. Segalanya menjadi mungkin di era serba digital, anyamlah dunia baru dengan tangan yang terus memintal. Jungkir balikan segala cibiran dengan berani, jikapun jatuh, toh masih ada lagi esok hari. Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur. Ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin lebur. Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab, tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab. Di tangan pemuda, segala yang muskil bisa menjadi real. Anak muda adalah antitesis segala yang mustahil. Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan. Terima kasih Semarang. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. Dudu terpendamku, menyala dalam hayatku. Dukar padamu, duka padaku, saling lebur. Menghalau awan menduk, kemanusiaan itu. Seperti terang pagi, rekakan harapan, nepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjang arah, bagi pasti terkejar. Terima kasih telah menonton.